Balita berusia 2 tahun di Kabupaten Nagan Raya, Aceh meninggal dunia setelah difonis mengalami gagal ginjal akut. Sementara itu 2 kasus baru gagal ginjal akut anak juga ditemukan di Bali. Peningkatan kasus juga terjadi dengan temuan 4 kasus baru di Jawa Barat, 2 diantarnya meninggal dunia. Kepergian anak sematawa yang bernama Iframi Kaila membuat Marina terpukul hingga menangis histeris saat mengunjungi tempat pemakaman putrinya. Kaila meninggal pada 24 Oktober 2022 akibat gagal ginjal akut. Sebelum difonis mengidap gagal ginjal akut, Iframi Kaila, warga desa Simpang 4 kecamatan Kuala Nagan Raya, Aceh ini mengalami batuk dan diare. Sehingga orang tua Kaila memutuskan untuk memberikan obat sirup dari sebuah apotek. Namun bukannya sembuh, setelah meminum obat sirup, Kaila makin lemah dan tidak bisa buang air kecil hingga kondisinya mengguruk. Dari hasil pemeriksaan dokter selama 2 hari, Kaila difonis mengalami gagal ginjal akut dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainul Abidin, Kota Banda Aceh. Namun sayang, dalam perjalanan, Kaila mengebuskan nafas terakhirnya. Jumlah korban gangguan ginjal akut bertambah di Bali, Minas Kesehatan Provinsi Bali dan Dikatan Dokter Engad Indonesia atau IDAI, menyatakan terdapat 2 kasus baru, satu diantaranya meninggal dunia. Total pasien meninggal menjadi 12 orang. Sementara itu, pasien baru yang terdata sebagai pasien ke-18, seorang bocah perempuan berusia 9 tahun, kini dirawat di RSUP Murah dan Pasar, Bali. IDAI Bali menyebut, kasus ke-18 ini memiliki gejala yang sama, Namun, riwayat terbeda yakni tidak mengkonsumsi obat yang diduga mengandung etilen glikol dan di-etilen glikol sebelum adanya gejala. Peningkatan kasus gagal ginjal akut pada anak juga terjadi di Jawa Barat. Pala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat, Priyan Bayu Santika mengatakan, dari 4 kasus baru yang ditemukan, Dua diantaranya meninggal dunia, hingga 28 Oktober. Terdapat total 37 kasus, diantaranya 8 kasus meninggal dunia. Payah pemerintah untuk mencegah semakin naiknya kasus ini terus dilakukan. Selain meningkatkan kewaspadaan dan penanganan pada fasilitas kesehatan, pemerintah juga meringankan beban keluarga yang kehilangan buah hatinya, dengan membebaskan biaya pengobatan pasien gagal ginjal akut. Namun secara nasional hingga kini, belum ada bentuk santunan yang terkonfirmasi dan terpublikasi. Tim Liputan, CNN Indonesia